Saat penjajah Belanda masih bercokol di Nusantara, di hutan loyang khususnya, ditempatkanlah seorang menir penjaga hutan. Ia memiliki rumah panggung yang dijaga pulauan anjing herder. Namun saat Belanda terusir oleh Jepang, sang menir dipulangkan ke negeri asalnya. Anjing-anjing itu dibiarkan begitu saja hingga kelaparan. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman membantu channel kami agar tetap eksis dengan menekan tombol subscribe. Like, lalu bagikan video ini agar semakin bermanfaat dan berbagi cakralla sejarah dan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hutan loyang yang terletak di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini menjadi hutan andalan penghasil kayu jati berkualitas. Kondisi hutan memang tak serapat dulu. Sebagian besar diantaranya sudah menjadi landang dan kebun. Namun dengan areanya yang seluas ratusan hektare, bukan hanya kayu jati yang tumbuh, tetapi ada ketumbuhan lain yang dapat ditemukan. Juga beragama hewan liar seperti burung, ular, musang, ayam hutan, kera hingga babi hutan, dan lainnya. Bicara hutan loyang, kebanyakan orang dari luar daerah mengidentikan hutan angker di loyang hanya berkutat di ala sinang yang legendaris itu. Namun tahukah, dari sejumlah sumber yang berhasil dihimpun menyebutkan, jika kawasan hutan loyang bagian selatan masih banyak menyimpan nuansa mistis sangat kuat. Siapa sangka, di luar beragam hewan itu, terdapat satu koloni yang lebih berbahaya juga menyeramkan, yakni anjing jangkung. Koloni anjing jangkung di hutan loyang ini bukan anjing biasa, melainkan sekumpulan anjing siluman. Meski tak semua warga tahu, namun kabar yang sedek lama ini sudah sampai diperbincang dan sempat menarik perhatian sejumlah orang pintar setempat. Kabarnya, jika kebetulan menjumpai kemunculannya, siapapun bakal ngeri dan lari ketakutan. Selain dari ukuran fisiknya yang lebih besar dari ukuran normal, koloni anjing tersebut jumlahnya bisa mencapai ratusan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kacing, seorang pintar yang setelah belasan tahun tinggal di hutan loyang. Dalam bincang-bincang di rumahnya yang terhana, namun tak pernah sepi dari pengunjung ini. Laki-laki setengah bayar ini menuturkan jika dirinya sejak lama mendengar keberadaan siluman anjing hutan yang ia sebut sebagai ajak. Kemunculannya disertai lampingan panjang dan berbeda dengan anjing umumnya, seakan suara mereka berasal dari alam lain. Beromboran anjing siluman ini kerap terlihat di gausan hutan loyang bagian selatan yang juga dikenal sebagai perworong, benda, bedeng pis, sambian, buit topeng, dan sekitarnya. Menurut Pak Kacing, jika bertemu di hutan dengan anjing tersebut, jangan sekali-kali mengusirnya atau menembaknya karena itu sia-sia dan bisa berbahaya. Jika kebetulan berpapasan dengan anjing yang memiliki tumbuh jangkuh ini lalu mencoba mengusir dengan ucapan, Sih! Shih! Maka anjing itu bukannya pergi, malah berubah banyak jumlahnya. Bayangkan, satu ekor saja bisa berubah antara 20 hingga 25 ekor anjing herder. Masih menurut laki-laki asal desa jati mulia ini, dirinya pernah mengalami kejadian aneh. Saat itu, Pak Kacing tengah berburu babi hutan. Melihat sosok anjing herder yang menurutnya bukan anjing sembarangan di salah satu sudut kawasan hutan benda yang merupakan bagian dari hutan loyang. Setelah itu ia segera menembaknya dengan semapan yang biasa digunakan dengan buru babi hutan. Beberapa kali menembaknya, bukannya tewas, namun tumbuh jangkuh yang disenyair silimat itu tak mempunyai penurun. Beberapa kali Pak Kacing menguntahkan namun tetap sia-sia hingga saking lelah membuat Pak Kacing terjungkal ke tanah. Menyadari sosok dihadapan yang bukan hewan biasa, Pak Kacing segera meninggalkan lokasi. Tiga hari kemudian, seorang misterius mendatangi kegiaman ke Kacing di hutan loyang. Lalu, orang itu berkata, Ulajen telor jena perakmayahan kami mah, karena laki-laki misterius itu marah sambil menyerahkan beberapa telor selamat yang sudah pipih karena tak mempan-manam bersekulit hewan siliman yang ditemui itu. Konon di waktu yang berbeda, sosok makhluk yang dipercaya mengembala anjing jangkuh dan dikenal membah kata ini terlalu menjadi siliman babi. Keterangan lain juga datang dari penduduk hutan dan para pemburu babi hutan lainnya. Mereka percaya jika koloni anjing misterius ini dipimpin oleh seorang anjing yang ukurannya jauh lebih besar dan garang. Namun, selain yang jantan, terdapat pula anjing siliman betina dan dikenal dengan nama Ajak Sri. Berbeda dengan yang jantan yang mirip Herder, siliman Ajak Sri ini memiliki bentuk seperti anak anjing atau kikik. Cerita anjing jangkung siliman di hutan loyang sungguh menggugah penasaran kami mengurai lebih dalam. Konon, kemunculan anjing-anjing siliman ini memiliki lawangan panjang ketika hilang ringan bersauh-sauhkan dan bersikauh gerangan berat. Dan inilah yang disebut-sebut sahabat paling horror bagi mereka yang kebetulan melintas di sisi hutan loyang. Warga sekitar yakin tolongan yang menyayat hati ini bukan suara anjing biasa, melainkan anjing siliman. Rumor yang beredar di kalangan penebang kayu wilayah Kecamatan Ciketung menyebutkan, asal tusul anjing jangkung di hutan loyang sejak masa kolonial Belanda masih bercokol di bumi Nusantara. Saat Belanda berkuasa di wilayah hutan loyang, seorang menir memelihara puluhan ekor anjing header yang dipelihara bebas di sekitar rumahnya. Menir penjaga hutan memiliki rumah panggung yang berada di tengah kawasan hutan jati. Puluhan anjing berukuran besar tinggi ini sengaja didatangkan. Selain sebagai media penghibur, juga sebagai penjaga setiap penghuni rumah panggung. Namun ketika Belanda kalah perang dan terusir oleh tentara Jepang, sejumlah menir penjaga hutan pun dipulangkan ke negerinya. Namun mereka membiarkan puluhan anjing header tetap tinggal di sekitar rumah panggung. Akibat tak ada yang mengurus dan terbiasa dimanjakan menjadikan puluhan anjing header kelaparan. Kian hari, kondisi tubuhnya kurus memprihatinkan. Puluhan anjing header ini terlihat penduduk hutan saat itu masih bergerombol di halaman rumah panggung dengan setia menunggu majikannya datang. Tentu para anjing tak mengetahui jika majikannya sudah dipulangkan ke negeri asalnya yakni Belanda. Bulan-bulan dan tahun berlalu sebelum rumah panggung itu ambruk dan habis dimakan rayap, keberadaan anjing-anjing itu raih entah kemana. Penduduk hutan tak lagi melihat mereka. Tetapi pada waktu dan malam-malam tertentu, sejumlah penduduk hutan mulai mendengar rohan anjing sangat banyak di tengah hutan loyang. anehnya, sejumlah penduduk yang penasaran dan mengadakan pengajaran ke arah sumber suara loyang yang sangat banyak itu, mereka tak berhasil melacaknya. Yah, suara loyang anjing yang mendengking-dengking itu soal terlihat dari alam lain. Pada tahun-tahun berikutnya, tersiar kabar kemunculan anjing janggung atau anjing siluman di kawasan hutan loyang. Pada perkembangan berikutnya, di salah satu area petakan yang memiliki pohon jati punggul dinyatakan sebagai kawasan terlarang dan jarang dijamah manusia. Menurut sejumlah orang pintar di wilayah Cikedong yang tahu tentang keberadaan anjing siluman, disebutkan jika hewan-hewan misterius itu hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Meski termasuk peristiwa langkah yang jarang dialami, pastinya orang-orang berharap jangan sampai bertemu dengan koloni anjing janggung tersebut. Jika terpaksa harus bertemu atau berpapasan, dipastikan ia tengah berada dalam suasana horror dan teror mencekam. Sebagai mana yang dialami oleh terpencari kayu bakar di hutan loyang? Yang pasti, cerita tentang keberadaan anjing janggung siluman di hutan jati loyang bukan isepan jempol belaka dan sudah ada sejak lama. Buah pengalaman mencekam bertemu dengan anjing janggung misterius ini di hutan loyang akan kami suguhkan pada video berikutnya. akan kami sugerikan dengan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.